selamat siang teman-teman semua oh selamat malam selamat malam saat ini kita lagi mau informasikan terkait cariti ramadhan bersama presiden alvin cek suara ada kan suara aman suara aman walaikumsalam pak kabar pak ji habis ngejar kucing oh yang mampir-mampir ke rumah ya sama timi ngejar-ngejar timi ya ya gitu dah cipi suruh ngebantai dong ala kucing kampung anjung kampung oke kita tunggu-tunggu tunggu beberapa orang dulu ya join ya ya kita mau bagiin pengumuman penting aduh mas osan gua kurang jauvin itu peci semua senyal lu jelek senyal lu jelek tunggu-tunggu lo bisa terawai fin iya iya tadi biasa aman rumah ya gak hujan gak banjir ya banjir tadi rumahku banjir rumah saya banjir lagi ada info apa nih yang mau disampaikan oke selamat malam teman-teman gak apa-apa kita kembali lagi bersama saya dan Yudo sebenernya info ini penting makanya kita minta jatah di IG live oke nah infonya baru sekitar 20 menit yang lalu saya menaikkan postingan soal cariti Ramadan 2020 gitu nah cariti Ramadan 2020 ini seperti biasa ini kan acara yang gak boleh diputus ya amanah dari pendahulu-pendahulu cariti Ramadan ini harus tetap ada bagaimanapun konsep acaranya nah untuk cariti Ramadan tahun ini agak berbeda agak berbeda karena tadi sempat disinggung juga Om Gidi kalau kita gak mengadakan ini yayasan-yayasan sebelumnya terakhir 2019 itu di Palu kita di yayasan sebentar puasa dok Alhamdulillah kala dua Pak wala gimana absen dulu nih ada radio dari mana aja nih sekalian di ketik aja oke nah tahun lalu itu kita di tanggal 25 Mei 2009 di Panti Asuhan Nur Anata Pura di Elipalu nah tahun ini kita gak bikin keyayasan lagi karena situasi yang tidak memungkinkan tidak memungkinkan karena kita mengikuti anjuran pemerintah untuk menghindari kerumunan dengan physical distancing dan kali ini kita akan mengadakan cerita Ramadan untuk teman-teman kita yang ada di komunitas yang terdampak parah kenapa dibilang terdampak parah karena sebenarnya beberapa minggu beberapa hari lalu kita udah mengadakan charity untuk COVID-19 nah hasil dari charity itu masih ada sisa ternyata dananya dan sisa itu kita berikan ke teman-teman laziali kita yang ada di Palangkaraya di Bogor sama di Malang cuma itu masih kurang gitu baru-baru ini kita juga teman-teman senior kita di laziali Indonesia pengurus-pengurus lama dan ya bisa kita sebut veterani lah veterani ya itu teman-teman kita berinisiasi untuk mengumpulkan dana dan dikirim bantuan dalam bentuk sebako ke laziali yang ada di Jakarta Depok Bogor Tangerang Pilenduk dan sekitarnya gitu nah dari informasi yang dihimpun tadi juga baru dapet info di grup kalau masih ada beberapa laziali yang masih butuh bantuan bahkan kondisinya bisa dibilang memprihatinkan kenapa karena di Jakarta dan sekitarnya ini sampai Bogor salah satu wilayah yang sangat-sangat banyak penerita yang positif gitu jadi bisnis yang berjalan di Jakarta ini sangat-sangat apa jatuh lah gitu jadi teman-teman laziali sendiri ada yang kerja di pabrik ada yang ojol dan segala macem itu terdampak parah gitu dan kita berinisiatif untuk bikin lagi deh kegiatan walaupun jeda sekitar 3 minggu ya do ya dari diperpanjang lagi supaya kita masih istilahnya kita masih bisa bantu gitu loh teman-teman yang belum bisa kita bantu nah mudah-mudahan jujur kita secara secara logika kita manusia kita pesimis nih karena cuma dari tanggal 11 sampai tanggal 18 karena cuma satu minggu nah tapi kita mudah-mudahan hasilnya juga maksimal biar kita bisa membantu lebih banyak lagi karena laziali Indonesia ini amin amin kan banyak ya dari Aceh sampai Sulawesi nah pasti ada beberapa teman-teman yang membutuhkan dan kita harap bantuan ini berguna buat teman-teman gitu ada yang mau ditanya gak do? untuk transfer diinformasikan masih ke Kiki atau rekening lain plus oke untuk jadi kan kita sebenarnya menerima bantuan gak cuma dalam bentuk uang gitu nah kalau untuk dana itu bisa ditransfer ke rekening BCA 031-4015 itu BCA atas nama Kiki Adi Saputra dan bisa konfirmasi juga transfer pembayarannya juga ke nomor 0821-1363-7560 nanti postingannya juga akan kita naikin di IG Lazi Indonesia ya do ya nah bisa dalam bentuk dana kita juga menerima bantuan dalam bentuk sembako gitu nanti alamat untuk pengiriman sembako bisa nanti kita infokan ada dimana jadi teman-teman yang mungkin punya sembako lebih bisa langsung kirim sembakonya ke titik pengumpulan gitu nah tadi sempat ada yang nanya ini untuk Lazio untuk Laziale member atau non-member juga bisa kita sebenarnya gak pilih-pilih bantuan gitu untuk yang kita bantu baik itu Laziale maupun non-Laziale baik itu member maupun non-member cuma kita memang memprioritaskan lewat region karena ini bersifat ini kan uang ya gitu biasanya orang kalau gak ada duit religius gitu tiba-tiba ketemu duit agamanya berubah nah kita kasih duit kita kasih duit itu ke pengurus region jadi nanti pengurus region ini yang kita beri amanah untuk membagikan langsung ya untuk membagikan langsung ke teman-teman Laziale yang membutuhkan gitu jadi kita harap bantuan ini tepat sasaran karena kita gak mau kecolongan bantu teman-teman Laziale yang yang kita juga gak tahu gitu loh orangnya gitu nah mungkin itu aja yang mau kita sampaikan dan ini batas waktunya sampai 18 Mei 2020 dan mudah-mudahan teman-teman bantuan sekecil apapun sangat membantu buat teman-teman kita yang membutuhkan gitu loh dan apa mungkin bantuan dari Laziale Indonesia ini tidak cukup besar tapi mudah-mudahan sangat bermanfaat gitu ngomong-ngomong nih Mas Yudo kira-kira berat badan nambah atau turun aduh nambah nih tapi beli ini sih beli apa namanya tuh kayak buat perapat perut terus ngomong-ngomong Sabtu kemarin weekend Mas Alvin sama Wisnu sama Widi ke rumah sakit yang minta update-nya tuh ke rumah sakit mana aja ya oke teman-teman jadi ini jadi kaku santai aja ya nah kegiatan Lazio Indonesia kontrol COVID-19 sebenarnya masih belum selesai masih ada satu kegiatan lagi kegiatan yang terakhir yaitu membagi-bagikan masker ke pedagang di sekitar pasar kebayoran nah mungkin nanti akan kita pilih dulu timnya buat yang berangkat jadi untuk update keuangan kita udah siapin keuangan itu akan kita share segera mungkin mungkin minggu ini kita bisa share biar teman-teman lihat kalau keuangan kita transparan sisanya berapa apa aja yang kemarin dibeli apa aja kemarin yang dikeluarkan itu kita akan transparan kita akan buka-buka jadi kalau misalnya teman-teman pengen nanya pengen tahu langsung kemarin saya udah ngasih duit duitnya kemana gitu jadi kita akan share dalam bentuk JPEG supaya teman-teman bisa baca terus yang kemarin hari minggu sabtu apa minggu ya sabtu ya sabtu kita saya Wisnu dan tadi host kita Mas Ridi itu kita berangkat ke rumah sakit yang pertama RSUD Matraman yang ada di Jalan Kayu Manis nah itu kita ke rumah sakit itu memberikan bantuan berupa APD gitu ada beberapa macam item APD nah disitu sebenarnya agak cuman ya kelihatannya di luarnya tuh rame itu dulu cuma di dalam tuh kita pas dibilangin oh disini juga ada tenaga medis yang kena COVID-19 gitu tuh kita langsung buru-buru pengen pulang padahal di kepala tuh pengen mau wawancara dulu pengen nongkrong dulu gitu loh sampai sampai kemarin juga kita di RSUD Matraman kita gak boleh ngambil gambar sebenarnya cuma udah ngambil gambar sedikit yaudah gitu jadi kita gak boleh ngambil kegiatan dalam bentuk perekaman karena mungkin daerah yang privacy ya gitu loh nah terus kedua kita lanjut ke rumah sakit persahabatan oh mau ngucapin terima kasih juga buat Om Ferry Ferry Om Ferry yang menjadi tenaga medis RSUD Matraman gitu dok gue ngomong sama lu bukan sama Galon benar 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 nah yang kedua kita langsung berangkat hari itu juga ke RS persahabatan nah di RS persahabatan kita ketemu perwakilan dari UBC atau Laziali Bekasi itu dengan Om Arswendo Wibowo dipanggilnya Om Edo nah itu kita Om Edo ini bagian dari mungkin bagian humas ya saya lupa bagian humas dari rumah sakit persahabatan dan kita support APD juga buat persahabatan nah kenapa kita stop untuk memberikan APD karena kita pengen ceriti Ramadan ini kita berbagilah karena ini bulan baik ya do ya amin ini bulan baik kita pengen teman-teman memperbaiki ahlak juga ya gak cuma malah malah mengurangi pahala gitu jadi kita harusnya momentum ini memperbaiki ahlak dan memperbaiki semua sifat-sifat buruk kita itu asik benar-benar ini keberatan nih gue nih benar-benar nah nah itu jadi kita gak usah mikirin yang buruk-buruk terus kita berdoa supaya semua bencana dan pandemi ini cepat selesai amin amin wifi lu putus pin kayaknya pin oh udah-udah lu yang putus kalo gue sih lancar oke gitu nah lu pake wifi tetangga apa wifi di domaret telkomsel kantor 1 giga buat sejauh kemarin suasana di kota santri eh suasana di persahabatan gimana wah persahabatan lebih geri emang rumah sakit paru ya ya itu yang memang itu orang banyak juga disitu yang pernah kalo di RSUD matraman itu kan di depannya masih ada pangkalan baja ya metro masih ada angkot lah masih ada keramaian nah di persahabatan di sepi tuh di persahabatan tuh sepi banget gitu itu sepi dan apa bener-bener kita kayak deg-degan juga gitu loh sampai apa sampai mobil aja tuh kita parkir di depan lobby itu jadi biar kita gak lama-lama di dalam rumah sakit gitu bukannya parno ya cuma ya gak ngerti ya mungkin kita bukan orang yang tiap hari di rumah sakit jadi sekali ke rumah sakit deg-degan gitu loh apalagi dalam kondisi kayak gini ya iya dan apalagi ya oh iya gak ada lagi sih itu doang sih tadi rencana ada satu rumah sakit lagi cuma bantuannya udah hal bisa itu lah sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah berpartisipasi untuk ikut serta dalam dalam donasi Lazi Indonesia kontrol COVID-19 semoga rezekinya dikembalikan atau diganti berlipat kali ganda amin sekali lagi terima kasih terima kasih buat Alvin Muslim ya jangan mulai-mulai ada lagi teman-teman ada yang mau nanya ada lagi yang mau nanya ini bakal kita pause sih nanti untuk ini hampir setiap hampir setiap hari sih bakal kita pause nih kayaknya nih masih banyak yang terkenal dampak nih di Jabodetabek sama di luar di luar-luar region jadi emang dua hari terakhir ini satu minggu itu udah bahkan Senin ya Senin gue dapet info kalau teman-teman senior LI ya kita sebutnya biasanya veterani veterani itu ya itu geraknya cepat banget gitu mereka patungan dalam jangka waktu 2-3 hari dana terkumpul sekitar 4-5 juta nah itu langsung di-share ke teman-teman yang membutuhkan dan itu dan itu sangat-sangat kaget ya anak-anak juga ngeliatnya wah ini tiba-tiba ada bantuan bukan dari Lazi Indonesia gitu tapi ya mereka teman-teman veterani bilang ya kita bagian dari Lazi Indonesia cuma ya kita Lazi Indonesia tetap harus bikin sesuatu juga kita terinspirasi jujur aja kita terinspirasi itu berupa sembako sembako ada beras ada gula ada beberapa item lah ada ini mungkin ada link belanja yang murah kali mereka atau dimana biar dapet aditinya banyak di hari-hari kali ya hari-hari Pak Mawati itu itu ada beberapa vendor jadi ada yang punya link beras yang punya link gula dan segala macam itu patungan gitu nah itulah jadi nanti teknisnya untuk yang dari tiang Ramadan ini kita akan minta data dari teman-teman region dulu gitu siapa member-member yang terdampak berapa orang kita dapat ya dapat berapa orang terus kita lihat juga dana terkumpul berapa baru kita bagi-bagi gitu loh dan kita harap bantuannya banyak ya teman-teman biar biar pada tergerak lah hatinya gitu karena ini bulan baik yang udah dapet THR bisa disisihkan sedikit rezekinya gitu total regier di Lazi Indonesia itu ada 59 jadi minimal 59 orang yang harus kita bantu minimal gitu syukur-syukur gak terlalu banyak deh anggotanya yang terdampak ya mudah-mudahan yang pasti harus semua kita doakan sehat-sehat yang pasti harus ada yang handle ya untuk distribusi ya di ya harus harus ada yang luang jawab karena ini ini amanah gitu loh ini amanah dan kita kita harap teman-teman juga yang di daerah-daerah itu bisa punya kegiatan gitu loh misalnya di daerah Sukabumi ini tadi ada rugi gitu oh kita mau bantu teman-teman kita yang terdampak udah kita kita support mereka gitu dan teman-teman Lazi Sukabumi juga bisa bisa intinya bisa berkegiatan lah untuk menyalurkan bantuan gitu oh iya update LI Malang juga jadi kemarin LI Malang ada beberapa lajale yang benar-benar terdampak secara pekerjaan kita baru hari bisa dilihat di postingannya Instagram LI ya didistribusi semalam ya kemarin sore ya kemarin malam hari Minggu beberapa teman-teman Lazi Malang yang yang terdampak secara karena ada beberapa yang pekerjaannya di pabrik ada yang di Ojek Online gitu jadi mereka disupport dan kita gak berharap mereka maksudnya secara kita ngasih bantuan yang gak segitu banyak mereka gak berharap cuma sedikit apapun itu benar-benar membutuhkan itu yang info yang gue dapet dan mereka benar-benar terima kasih banget ke teman-teman yang sudah menyalurkan gitu loh kita mah pengurus cuma media doang kita kita mah cuma numpang lewat doang gitu jadi gak gak pantas lah kalau berterima kasih ke kita yang penting teman-teman disini bisa disalurkan dan kita sama teman-teman bisa sama-sama makin kita kita keluarga besar nih keluarga besar dan kita support semua keluarga kita yang ada di Aceh sampai Sarawesi gitu kita bakal kontak yang ngurusin tiap region ya untuk besok nih ya teknisnya kan ke Corwellnya dulu ya teknisnya kan ke Corwell dulu Corwellnya kita kan ada 6 orang Corwell Sumatera itu ada Imam Saputra Corwell 2 itu ada Syamsuddin Corwell 3 itu ada Wisdian dari Semarang Corwell 4 itu ada Senda dari L.I. Malang ya Corwell 5 itu kita ada Rivi Ramadhani dari Terima kasih Uda Adino ya ya oh nih Om Dino Sutan mantap Om Dino Sutan dan yang ke-6 itu ada Om Adi dari L.I. Palu bagi perwakilan Corwell nah nanti Corwell ini semuanya nginput data datanya ini akan dikirim ke eh akan menghubungi ke semua Ketua Region supaya dapat data yang valid gitu dan buat teman-teman sekali lagi nih kalau misalnya bukan oh saya Lazialnya tapi non-member bisa hubungi aja dulu dengan nomor yang tertera kita akan konfirmasi mudah-mudian kita juga bisa kasih bantuan gitu loh oke terakhir buat yang baru gabung nih tahun ini cariti Ramadhan yang sedikit berbeda ya jadi kita bakal salurin dana bantuannya ke para para pekerja yang terkena dampak ya begitu teman-teman kita lah ada lagi yang pengen disampaikan Presiden Alvin Muslim ya itu aja kemungkinan kita agak nyepem ya selama seminggu ini kegiatan cariti Ramadhan karena sebenarnya bukan last minute ya bukan last minute kita mengadakan cariti Ramadhan tapi ini sebenarnya bagian dari program kita karena kita dua minggu lalu baru closing untuk closing untuk Masjid Indonesia kontrol COVID-19 kita baru closing dan kita siapin lagi materi untuk kita posting yang baru bisa naik malam ini gitu oke 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 kalau Eli Calcio ada kabar gak Eli Calcio ada jadwal tanggal 6 Juni nih tapi sampai saat ini pihak lapangan Aldiron belum bisa dikub bisa dikabarin gak ada kabar ntar mendekati hari H selesai lebaran disamperin kesana nih terus ya ya sama-sama Pak Alvin Muslim rencana lo rencana rencana penting hidup lo tuh kapan lanjut gak oh pasti ada jalan selesai ini bandingan sekarang deh mumpung gak perlu pakai resepsi eh sorry ini kemana-mana ya ini ada Lazial Lombok nih Om Ipan Oh Om Opan Opan kok Ipan lu padahal udah ketemu kenapa manggil Ipan oh iya kan pakai Fasil kurang jelas nih O jadi I oh iya ada bocoran gak suaranya balik ya oh iya iya ada bocoran gak besok live sama siapa nih ada public figure lagi gak musisi atau siapa iya untuk live kita kemungkinan hari Rabu kalau oh besok libur dulu bener-bener libur lah masuk setiap hari lu pikir anak Lazialnya juga gak muak ngeliatin kita gitu jadi nanti hari Rabu hari Rabu kita akan lu mau jadi host mau tadi kalau T.I. Widi mau tadi Widi kayak gaji bute gitu baris kahnya ngomong terus iya langsung banget pintar pintar Widi enak banget iya 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 Widi enak banget aduh kalau kalau Wisnu sama Darius Dariusnya diajarin sama Wisnu iya jadi ruang guru malah diingetin iya kalau gue kebanyakan e-nya kalau kata Fior iya 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 kan gue bukan host gue sebenernya ya ya kita kita intinya membuat teman-teman kaziada disini selain terhibur tapi dapat juga sesuatu ya do ya paedah kepencet oke yaudah nah kenapa ada mobil yaudah gimana sih kepencet yaudah lah ada lazio nya ya jadi nanti hari Rabu ada pabrik figur lagi gitu mudah-mudahan bisa pabrik figur yang mau kita ajak IG live ya kita santai-santai lah gitu sama teman-teman kita ini sahabat kita ini juga musisi dan mudah-mudahan kalau gak ada halangan ya kita live sama dia gitu untuk posternya mungkin di hari Rabu aja pasti pernah penasaran kan om di losutan nih undang LI jadi tamu pertama di lapangan ABS setelah covid wah mau banget nih om bener-bener tinggal kabalin ini pasti membludak ini yang pengen main bola 50 lawan 50 gak apa-apa 11-11 sudah terlalu mainstream wasitnya 5 gak apa-apa wasitnya 5 ini ini ada ada host kita yang lagi follow up penyanyi diva diva di Indonesia yang baru punya anak mudah-mudahan follow upnya follow upnya bagus dan bisa diajak ke wawancara ya kasih bocoran Raisa atau apa Andin itu itu bukan bocoran lu sebut namanya Kampra emang bisa apa ya kan Widi jabatannya jadi taruhannya kan jabatan gue kalau dia bisa wawancara tuh Raisa ya dia ambil jabatan gue Widi harus izin gue dong harus izin gue Widi oh iya ini pertanyaan terakhir tadi kan gue sebut info kalau kegiatan Lazio Indonesia kontrol covid-19 ini belum selesai masih ada satu kegiatan terakhir yaitu bagi-bagi masker nah itu rencananya kapan malam Jumat itu ada beberapa pedagang pasar yang banyak hampir semua ya di pasar kebaran lama itu malam malam itu gak pake rata-rata gak pake masker mereka jadi rencananya rio mungkin sama pacarnya yang selebgram itu mbak 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 via mungkin juga bakal bagi-bagi masker di malam mbak via food food blogger itu ya iya 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 mau dibikin konten juga kayak video-video gitu bagi-bagi masker terus kemarin sempet ada yang ada yang kasih opini gitu kenapa sih Lazio Indonesia setiap abis bagi-bagi APD atau bikin kegiatan cariti itu harus diposting harus di istilahnya diposting yang sangat banyak gitu nah kita sih sebenarnya apa hanya ingin bertanggung jawab sama donatur makanya kita bikin video bikin foto kita foto juga kegiatan-kegiatan kita karena biar donatur juga melihat kalau dana yang mereka berikan itu benar-benar kita salurkan dan dan jelas gitu loh sebagai sebuah transparansi juga tanggung jawab karena kalau kita gak foto-foto kita diem-diem aja fotonya kayak kayak mas judul ya setelah diem-diem langsung ngedut gitu kan kita juga pasti curiga kita pengennya benar-benar jelas oh ke rumah sakit ini ke rumah sakit itu itu aja sih oke 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 udah nih kita tutup aja ya yang view juga makin dikit ya ini bukan masalah view-nya kan nanti biasanya mereka ngeliat story kita lagi oh iya kita jadi kita kita gak sosimis biasa kok biasanya juga yang live yang nonton lu gue Rudy Agan biasa berumpat kita Rudy Agan orangnya sama kan sama tapi Rudy Rudy tuh ini suka bumi Rudy suka bumi itu Rudy Rudy juga Agan sih tuh ada lagi tuh dari Om Dino Sutanto siap-siap udah Dino pasti kita whatsapp wah keren kalau ada coach Indra Safri dan kawan-kawan iya kayak yang Tumena tuh legenda PSM kayak yang Tumena semoga bisa lawan Lazio Indokansio ya harus menang nih kita kita emang udah kangen udah kangen rumput ya lo tinggal ke depan biar rumput keluar rumput tangga itu aja yaudah itu aja sekian oke teman-teman untuk info lebih lanjut soal cerita ramadhan bisa lihat di postingan instagram maupun facebook WVLI kita akan segera update terima kasih teman-teman selamat malam terima kasih selamat malam sub indo by broth3rmax